Pemirsa Pembelajaran Siswa-siswi sekolah dasar negeri Ibu Jenab 1 Cianjur kembali masuk ke sekolah. Diantar oleh para orang tua, anak-anak nampak siap mengikuti pembelajaran tetap muka serentak 100%. Namun bukan untuk belajar, di hari pertama anak-anak mengikuti vaksinasi COVID-19 khusus anak dengan rentang usia 6-11 tahun. Vaksinasi COVID-19 khusus anak dengan rentang usia 6-11 tahun memang baru digelar oleh pemerintah Kabupaten Cianjur. Agar terdengar familiar dan tidak membuat takut anak, pemerintah sengaja menyebutnya dengan imunisasi COVID-19. Sementara jumlah penerima vaksin anak dengan rentang usia 6-11 tahun di Kabupaten Cianjur mencapai 256.000 anak. Dosis pertama vaksinasi khusus anak ditargetkan tercapai seluruhnya pada 20 Januari nanti. Target ini diakini akan tercapai mengingat pada pelaksanaannya sasaran vaksinasi mudah dijangkau karena digelar di setiap sekolah. Kejadian ikutan vaksinasi pada hari ini selalu ada risikonya, tetapi kan tentu kita menguas padai karena risikonya sangat kecil sekali. Jarang, tapi tentunya teman-teman di pusat pemerintah kesehatan vaksinator semua sudah dibekali prinsip-prinsip penata laksanaan kalau memang itu terjadi. Tapi sekali lagi bahwa risiko itu ada, tapi sangat kecil sekali. Jika dibandingkan dengan keuntungannya, dia akan jauh lebih menguntungkan jika kita melaksanakan vaksinasi. Kita kan 280.000 anak sasaran. Ini bisa kejar nggak dok? Tadi kan targetnya tanggal 20. Tanggal 20. Prinsipnya kami merencanakan sampai tanggal 20 itu selesai seluruh sasaran ya. Dalam hati, satu SD ke SD lain, kita juga mendengar tadi satu kecapatan ada 11 titik ya, jadi dilaksanakan secara paralel. Sementara orang tua siswa menyebut baik pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi anak, sempat merasa khawatir para orang tua pun diberikan edukasi oleh pihak dinas kesehatan tentang keamanan dan manfaat vaksinasi COVID-19. Kita uka anak biar mau dipaksin. Persiapannya nggak ada sih, cuma sarapan aja. Iya, disuruh dari sekolah, dari sarapan, anaknya ditanya. Dia vaksin, kalau nggak, tadinya kita buku terbalik, tapi anaknya siapnya nggak. Gue sempat khawatir nggak? Ada sih. Tadi gantian aja sama, apa ya itu, dari kesehatan kayaknya. Ada panas atau nggak? Ini udah disuruhkan sama anak, dijamin nggak akan panas. Tapi ada pengalaman buat dikasih tahu kelanjutan. Dengan vaksinasi diharapkan anak-anak dapat terhindar dari penularan dan penyebaran COVID-19, dan semoga pandemi segera berakhir.